Hai kawan-kawan, di video kali ini saya akan berbagi 7 tempat wisata yang ada di Sumatera Utara yang lagi hips di tahun 2020 Mari kita simak tempat apa saja yang dapat kita kunjungi untuk berwisata di Sumatera Utara Yang pertama ialah Kawaputi, Dolok Tinggi Raja Tidak hanya di Jawa Barat yang memiliki Kawaputi, Medan juga memiliki wisata Kawaputi Medan juga memiliki Kawaputi ikonik yang masih terbilang baru dibuka Namun sudah menarik banyak sekali wisatawan Tanah yang berwarna putih dengan biru mudanya, warna air yang ada menambah pesona yang sangat memukau Selain itu, pada bagian tengah terdapat sumber air panas yang berwarna kehijauan yang menambah unik tempat ini Untuk berkunjung ke sini pun kamu tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal Kamu hanya perlu membayar tiket masuk seharga Rp. 5.000 saja setiap orangnya Alamat tempat wisata ini terletak di Dolok Marawa, Silokahean, Simalungun, Sumatera Utara Yang kedua ialah Aik Sijorni Tempat wisata ini juga merupakan tempat wisata yang sedang hits dan baru saja dibuka Tempat wisata ini menyuguhkan panorama air terjunnya yang sangat jernih Terletak di rimbunan pepohonan dengan tanam berwarna coklat kemerahan menambah ekotisnya tempat ini Kamu juga bisa bermain air atau berbahasa-bahasanya di tempat ini Untuk bersenang-senang dan bermain air di sini Kamu hanya cukup membayar Rp. 5.000 per orang Untuk setiap tiketnya yang berlaku untuk satu orang Alamat lokasi wisata ini terletak di desa Aik Libung, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Yang ketiga ialah Tangkahan Tangkahan merupakan tempat wisata alam yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Tempat ini sangat cocok untuk kamu dijadikan tujuan wisata untuk melepas galak penat Karena lokasinya yang sangat sejuk, rindang kamu bisa berenang di sungai yang jernih Menaiki gajah dan menyusuri Gua Kelilawar Jelas sekali tempat yang satu ini merupakan tempat wisata yang sangat recommended untuk dijadikan wisata akhir pekan Ingin mengunjungi tempat ini cukup membayar tiket masuk sebesar Rp. 10.000 saja untuk setiap orangnya Setelah itu kamu bisa bermain menikmati subuhan wisata alam yang ada di sana Alamat lokasi ini terletak di Namu Sialang, Batang Serangan, Langkat, Sumatera Utara Yang keempat ialah Spinsur Spinsur merupakan tempat wisata yang terletak tidak jauh dengan Danau Toba Kehindahan tempat wisata ini juga patut untuk diapresiasi Pasalnya tempat ini berlokasi di perbukitan dengan pemandangan Danau Toba yang indah jika dilihat dari atas bukit Sudah bisa membayangkan betapa indahnya tempat ini Selain disuguhkan pemandangan yang sangat indah Jika kamu berkunjung ke tempat ini Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun Alias gratis jika berkunjung ke tempat ini Lokasi tempat ini terletak di Perluan Lintong Nihuta Perluan Lintong Nihuta Umbang Sundutan Sumatera Utara Yang kelima ialah Menara Pandang Tele Seperti halnya tempat wisata yang sebelumnya Tempat wisata ini juga menawarkan pemandangan Danau Toba dari ketinggian Lokasi tempat ini juga berada pada ketinggian Sehingga menyuguhkan pemandangan alam Danau Toba dan sekitarnya Mengunjungi tempat ini pun juga tidak perlu biaya yang mahal Cukup Rp 5.000 untuk setiap orangnya Alamat wisata ini terletak di Turpuk Limbong Samosir Sumatera Utara Yang keenam ialah Taman Buaya Asam Kumbang Buat kamu yang hobi dengan wisata ekstrim Tempat yang satu ini cocok nih buat kamu Yaitu Taman Penangkaran Buaya Disini kamu dapat melihat banyak sekali buaya dengan segala aktivitasnya Macam-macam buaya juga dapat kamu temukan disini Dari buaya air asin hingga buaya muara juga ada Selain kamu bisa melihat macam-macam jenis buaya Kamu juga disuguhkan atrasi buaya seperti makan bebek yang sengaja dilepaskan oleh pawangnya Untuk biaya masuknya terbilang sangat murah Karena kamu cukup membayar Rp 6.000 saja Namun jika kamu ingin berfoto dengan buaya setiap pengunjung yang ingin berfoto dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 50.000 Yang terakhir ialah Taman Nabirin Wisata alam yang satu ini juga terletak di dekat Dana Toba Tempat ini menyajikan wisata alam dengan konsep labirin Selain kamu bisa bermain dan berfoto di tempat ini Kawasan ini juga terdapat banyak sekali tempat makan yang bisa kamu kunjungi Serasa nikmat jika berwisata sambil menyantap makanan yang enak ditemani pemandangan yang sangat indah Untuk biaya tiket masuk sepertinya dalam bentuk paket wisata Karena lokasi tempat ini berada di kawasan Resor Simalem Untuk lebih jelasnya kamu bisa menghubungi pihak yang bersangkutan Alamat wisata ini terletak di Jalan Sutomo nomor 25 Simpang Sekra Hulu Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara Kawan-kawan itulah 7 tempat wisata yang lagi hits tahun 2020 yang ada di Sumatera Utara Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, subscribe, 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 youtube, dan subscribe, subscribe, hitung, subscribe, dan subscribe, dari Sjidakαι urkona legsi Sampai jumpa di channel Sjidak тепersi Sampai jumpa di channel ini Sampai jumpa di channel Responself pad� Terima kasih.